bahas bersama-sama biar teman-teman juga nanti bisa mengikuti sambil kita menunggu dan melihat closing candle-nya seperti apa oke kalau ada pertanyaan monggo disampaikan dulu Pak saya mau nanya tentang leverage Pak ya saya masih bingung Pak seandainya leverage kita 1 banding 500 dibandingkan dengan leverage 1 banding 200 di posisi yang sama dengan lot yang sama itu untungnya apa sama juga itu Pak? ya beda Pak bagaimana itu Pak? itu sistem yang menghitung itu yang menghitung sistem Pak jadi tiap broker beda Pak jadi tiap broker dia punya perhitungan sendiri Pak leverage misalnya 1 banding 200 dengan 1 banding 500 misalnya nanti pencapainya beda-beda Pak ini kita urusan leverage sebenarnya ini yang menentukan perhitungannya di broker Pak setiap broker berbeda setiap broker berbeda kemudian pasangan yang digunakan juga berbeda hitungannya Pak tidak bisa kita nanti sapu rata sama tidak bisa Pak ya tidak bisa kita sapu rata jadi setiap setiap 1 kali kita dengan menggunakan leverage ini nanti misalkan dengan 1 dollar ini kita bisa transaksi senilai 200 dollar ya artinya ini perhitungan dasar saja nanti selebihnya aturan itu ada di broker masing-masing kita tidak bisa mengetahui lebih detail di sana ya hanya saja kalau kita mau banyak belajar di leverage ya rumusnya seperti itu rumusnya seperti itu nanti pasangan atau broker yang digunakan apa tentu boleh nanti bertanya ke brokernya Pak nanti di brokernya dijelaskan di situ ya tentu berbeda-beda yang makin tinggi tentu pencapaian profitnya juga nanti makin makin sulit makin lama karena memang ibaratnya yang kita pinjam lebih banyak nanti ketika kita dapat juga ditarik lagi senilai atau setara dengan leverage kita untuk lebih jelas nanti bisa langsung cat ke bagian ke brokernya Pak di adminnya itu tanya saja yang kalau di misalkan pasangan euro atau pasangan XO ini berapa nanti dijelaskan di sana saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena berbeda broker sangat berbeda dan itu wilayahnya broker nanti tapi ini semakin kecil berbandingannya lebih makin makin bagus makin bagus Pak ya profesional itu satu berbanding 50 profesional itu satu berbanding rata-rata satu berbanding 50 kalau kita masih belajar boleh pakai 200 jangan pakai yang ribuan apalagi 1000 3000 ya jangan pakai ini ini beratnya kita dikasih gambaran profit tapi kopong isinya nanti gitu karena ibaratnya dia pinjami lebih banyak ya tapi nanti ketika kita profit dengan dengan proporsional ditarik lagi leverage-nya tadi pembanding tadi jadi kita jadi kecil lagi gitu jadi seolah-olah kita dapat banyak ternyata kopong begitu Pak ya karena ya leverage-nya tinggi itu tadi ya mudah-mudahan paling tidak ada gambaran saja jangan ngambil leverage yang terlalu tinggi ambil saja yang kecil yang 100, 250 boleh ada di pilihannya broker masing-masing ada pilihan ada yang menyediakan 50, ada yang tidak menyediakan ada yang hanya 200, ada yang 100 jadi semuanya berbeda tiap broker menyediakan leverage yang berbeda-beda ya silahkan nanti dipilih saja seadanya kita sudah memilih broker itu maka plus minusnya kita terima yang terpenting intinya kita bisa profit kita saja bagaimanapun aturannya yang penting kita bisa profit dengan mudah dan nyaman maka lanjutkan saja ya kira-kira seperti itu Pak Ronald baik Pak, terima kasih Pak ada simponnya ya oke ada lagi ini dari siapa ini saya sekarang floating cell apakah ditutup atau nunggu atau nunggu lagi floating cell nya dimana ini tadi tidak di close paling kalau ikut di tadi di awal tadi mestinya harus di close di awal nah kalau nanti ini jelang-jelang ganti candle posisinya sudah tebal begini maka kemungkinan besar akan lanjut naik sehingga kalau floating terlalu bawah maka tidak ada jalan lain selain di close lebih awal karena akan membahayakan ya lebih baik kita di close kemudian cari peluang lagi di atas kita bisa entry lagi di sana kita bisa manfaatkan kalau terlalu jauh jangan kalau terlalu jauh jangan dibiarkan ya jangan membiarkan floating yang betul-betul terlalu jauh ini kalau kita ukur misalkan ambilnya di bawah disini misalkan nah sudah ribuan jangan ngambil terlalu banyak terlalu jauh paling tidak 400-500 pip atau 40-50 pip di broker yang 4 digit itu langsung kita amankan langsung kita selesaikan ya kira-kira seperti itu kalau posisinya terlalu jauh diambil kalau posisinya masih dekat ya dekat itu kalau masih di ujung di atas ini di area disini ya tidak masalah tapi kalau di bawah jangan posisi seperti ini kemungkinan besar masih akan lanjut naik ketika di jelang-jelang akhir ganti candle ini adalah waktu yang stabil untuk membaca candlestick sangat kecil kemungkinan ya silakan buktikan dan silakan lihat nanti sangat kecil kemungkinan dalam waktu 4 menit ini akan dihabisi jadi warna merah sehingga logikanya harus kita jalankan ini kondisinya kalau kita lihat sudah tebal 600 sekian dalam waktu 4 menit akan kecil kemungkinan akan turun dan berubah menjadi volume warna merah yang tebal sehingga peluangnya untuk turun masih ada tapi kecil sekali yang ada harusnya ketika naik di ujung ini kita bisa ambil posisi sel lagi kemudian koreksi di bawah minimal bisa mengurangi kerugian yang kita derita di awal oke ada lagi yang mau ditanyakan itu kalau op pak ya op yang ideal itu setelah berapa menit setelah candlestick terbentuk atau terakhir berapa menit terakhir itu ya itu kita ambil op kondisi normal ya kondisi normal atau news normal pak kondisi normal ya kondisi normal sebenarnya tidak ada yang waktu yang fix cuma di awal-awal 5 menit pertama jangan masuk dulu 5 menit pertama jangan masuk dulu kemudian kalau kita mau masuk di kondisi yang akhir ya usahakan di 5 menit terakhir itu masuk kemudian kalau sudah jelang tutup candle kalau sudah profit close duluan kenapa kita close di jelang tutupnya karena ketika nanti ganti candle dia akan ada koreksi lagi nah koreksi itu kalau kita tidak tahan nanti di sana pergerakannya cukup panjang maka ada kalanya kita tidak sabar di sana kita close duluan jadi kita close akhirnya setelah kita close marketnya naik lagi gitu jadi di awal-awal jangan dimasuk di area pertama 5 menit pertama itu namanya guncangan guncangan itu marketnya kuat naik turunnya jadi dia bisa naik dengan cepat dengan kecepatan tinggi kemudian bisa turun dengan cepat juga maka jangan masuk di menit-menit awal saya sering sampaikan kalau mungkin melihat posisi entry saya silahkan dicari di sana rata-rata di atas 20 menit bahkan di menit-menit terakhir masuknya di menit-menit terakhir itu karena ketika menit-menit terakhir begini minimal saya bisa membaca oh begini berarti ini turun kemudian tidak mampu tadi ditolak oleh buyer kemudian di atas ada penolakan sell kecil tapi dominan buyer maka saya tetap dominan buy sehingga di menit-menit akhir begini saya bisa masuk posisi buy ketika ada koreksi itu contohnya begitu jadi sebelum ganti candle pun tidak masalah ketika kurang satu menit kita masuk buy ya nanti menunggunya tentu sesudah ganti candle untuk tingkat profitnya karena sudah mepet nah kalau biasanya sekitar 50 menit itu kalau saya mengambil duluan nanti sebelum ganti candle biasanya saya close duluan artinya saya pastikan clear di sana dengan berbagai caranya ya meskipun tidak selalu tapi ketika jelang-jelang itu tadi misalkan di ujung tadi saya bisa manfaatkan untuk koreksi atau di bawah saya bisa manfaatkan untuk koreksi juga ini juga nanti ada koreksi nah ganti candle kan nah ganti candle kan buyer kita paling tidak sudah profit di sana ya jadi untuk masuk ya untuk melihat itu jelang-jelang ganti candle itu itu kondisi candle-nya stabil di sana jadi kita sehingga kita bisa membaca karakteristiknya seperti apa oh tadi kan saya sampaikan kalau kurang 5 menit 4 menit ketika volume-nya sudah tebal di atas maka kecil sekali untuk dia kembali jadi warna merah tebal ya kecuali jelang-jelang news ya kalau tidak ada jelang news ya normalnya begitu normalnya akan tetap ditutup dengan dominasi warna warna hijau ya paling tidak karena ada turun koreksi saya bisa manfaatkan untuk entry bus setidaknya ketika kita ganti candle ya tidak lama kita exit di sana gitu minimal karena saya menggunakan lot yang lebih besar ya meskipun ini bergerak cuma sekitar 100 sekian itu sudah kelihatan angkanya sudah kelihatan pak di sana ini adalah bagian dari teknik untuk entry pak jadi kalau kita hanya hanya fokus oh jangan 5 menit pertama nah ini kan masuknya bukan di menit awal tapi sebelum karena kita melihat kita melihat tadi yang namanya candle yang stabil tadi candle yang stabil tadi ketika jalan-jalan ganti candle kemudian kurang 1 menit saya masuknya di situ ya karena trendnya naik kemudian ada koreksi di sana saya manfaatkan untuk entry buy dengan harapan saya tidak melawan dari arah tetapi mendapatkan harga lebih lebih menarik lebih di bawah gitu ya ya kira-kira seperti itu nanti boleh diterapkan begitu ya setidaknya setidaknya bisa langsung melihat oh ternyata begitu oh ini bagian yang yang menjadi apa ya sistem trading kalau kita nanti sudah nyaman di sana ya itu kenapa ketika banyak teman bertanya pak kok bisa caranya begitu kok bisa begini tidak ada di dalam buku yang ada itu bagaimana sejarah pengalaman kita mengalami menjalani perjalanan panjang memahami karakter demi karakter itu termasuk ini bagian seperti ini tadi adalah bagian dari pengalaman panjang yang kita sudah buktikan dengan profit yang kita capai gitu kalau kita membaca di buku manapun tidak ada begitu paling yang ada nanti pola candle yang ada bagaimana membaca karakter candle bagaimana nanti membaca support resisten ini tidak ada hubungannya sama sekali yang begini tadi yang ada hanyalah melihat pergerakan murni dari pergerakan itu kemudian kita hubungkan dengan waktu waktu yang jelang-jelang ganti candle itu kira-kira Pak Sokip nanti bisa dicoba lagi bisa diuji biar nanti cocok dengan kalau kita mengetahui kita awam mengetahui oh ini candle ini kita harus tahu berapa menit kita kita lihat kalau di komputer di HP kan kelihatan jamnya jamnya kan kelihatan di sana kalau kita menggunakan 1 menit kan kelihatan jamnya 3 menit berarti ini baru 3 menit berjalan kalau misalkan ini sudah 30 menit berarti 30 menit berjalan waktunya di situ di HP ada di laptop ada sebelah bawah tidak perlu kita munculkan indikator yang ada waktu tidak perlu kita hanya melirik di bawah atau di HP itu dia akan ada waktunya di sana kalau 58 menit berarti kurang 2 menit yang paling pasti waktu yang ada di sistem itu harus betul-betul fix GMT plus 7 kalau kita menggunakan sistem yang di Indonesia GMT plus 7 nanti akan sesuai dengan pergerakan di sana Pak Rijaya mau tanya Pak gimana kabar Pak Rijaya sehat sehat ya alhamdulillah Pak lagi di Indonesia alhamdulillah tidak kenal kan Pak Rijaya pakai tanya-tanya H1 jadi katanya tadi nunggunya nunggu 25 menit 20 menit gimana kalau misalnya pakai M15 tidak apa-apa M15 ya nunggu kalau di M15 ya sama kalau di M15 kita lihat sebenarnya di menit pertama 5 menit pertama saja cuma karena time frame rendah itu kita melihat dengan logika saja Pak jadi kalau ini kan sudah masuk di time frame rendah jadi kita tidak perlu mengikuti yang H1 kita bisa pakai logika saja contoh misalkan di M15 ini ada struktur yang terbentuk dia naik ada hijau hijau naik kemudian yang kita mau masuk di candle yang ini yang running ini misalnya kapan kita masuknya yang penting bukan di menit pertama saja jangan di awal-awal kita tunggu saja dulu misalnya kita tunggu biarkan dia turun dulu karena fokus kita adalah buy biarkan dia turun dulu sampai tidak mampu turunnya bagaimana kalau tidak turun dari awal berarti kalau tidak turun dari awal artinya tekanan bayar kuat maka yang kita bisa lakukan menunggu ketika naik ada koreksi turun ada koreksi turun disana kita masuk buy lagi yang fokus kita buy tetapi titik entry kita yang tepat ketika ada koreksi di bawah bukan ketika di ujung begini kita masuk buy kalau 2 menit 3 menit tidak masalah yang penting ada titik kestabilan disana jadi pergerakan itu detaknya itu kelihatan dia naik kemudian turunnya berat atau naik lumayan lama tidak turun-turun ketika turun dari separuh nah pas turun itulah kita bisa manfaatkan peluang untuk entry buy sehingga kita satu tidak melawan arah yang kedua mendapatkan harga lebih rendah disana ya gitu kira-kira pas koreksinya kalau pas di ujung jangan masuk buy pokoknya pesan saya pas di ujung jangan masuk buy kita lebih baik menunggu koreksi memang diuji kesabaran kita menunggu koreksi itu terkadang tidak mudah karena dia kadang-kadang lama naik kemudian turunnya agak lama tapi pasti ada koreksinya dan kita sudah pengalaman panjang yang mudah-mudian seperti itu karena dulu ketika nunggu lama kita akhirnya tidak tahanan akhirnya di ujung kita ambil posisi buy begitu ambil posisi buy marketnya koreksinya panjang sekali nah itu sudah deg-degan sama sekali di psikologi kita menjadi terganggu nanti nah berbeda ketika kita lebih baik menunggu menunggu itu tidak ada ruginya karena kita belum eksekusi yang lebih baik menunggu biarkan sabar aja dulu toh juga kita tidak rugi ya pasti ada nanti koreksinya selalu ada peluang ketika kita bersabar di sana ya mudah-mudahan bisa nanti bermanfaat oke ada lagi pertanyaan lagi yang mau disampaikan yang lain mungkin ada mau bertanya silahkan biar nanti teman-teman juga bisa belajar banyak selamat malam Pak Pak Widjaya Tatang Pak ya Pak Tatang gimana Pak Tatang Alhamdulillah baik Pak Pak Widjaya barusan itu yang ada news itu Pak saya kebetulan terlambat untuk pesan self-by-stopnya akhirnya masuk itu yaudah ngikutin running aja ngikutin apa namanya gerakannya aja gitu sehingga karena kalau ngikutin ujung-ujungnya juga ujung-ujungnya itu kan nanti bisa aja lewat by shop atau self-shopnya mau tidak mau kan ke running bagi ya Pak ya oke betul jadi maksudnya ikuti straknya gitu Pak berarti ada ada profit yang kita dapatkan ada profit yang didapatkan disana tadi berarti ya halo iya Pak mungkin bisa dengar suara saya silahkan ada Pak saya profit ya yang penting yang terpenting profit Pak jadi saya langsung cut loss nanti pas ada masuk lagi misalkan di sell ya boleh saja Pak di ujung puncak begini ya di ujung puncak tidak ada ekor di atas kita bisa entry sell lagi boleh jadi ketika di ujung kita bisa manfaatkan untuk sell begini kan nanti ada koreksi sedikit kita close lagi kan lumayan ada pergerakan cuman kan cepat Pak ya itu cepat Pak perlu dilatih skillnya perlu dilatih kalau begitu bisa terlambat kacau betul terus gini Pak saya pun nanya juga Pak itu tadi kan kalau kita misalkan Bapak tadi bilang taruhlah antara M15 dengan H1 misalkan di H1 Pak tetapi untuk apa namanya untuk menganalisa channel itu kan misalkan kalau sandainya di H1 kan udah panjang Pak misalkan baik tapi di ini di M15 bisa aja baru tiga tiga step Pak tapi disitu saya hanya untuk melihat ini aja yang tiga itu hanya untuk kontrol aja tetap OP nya di H1 nah ini kira-kira nih kan kalau di ini kalau di H1 itu candle yang terbal itu kalau turun itu pasti kan dalam bentuk ekor turun-turun turun-turun naik lagi turun lagi nah akhirnya saya dilihat di M15 untuk analisanya gitu Pak karena itu kan lebih kelihatan gitu Pak boleh Pak di M15 akan bisa menetek lebih awal itu gak apa-apa Pak ya boleh justru kalau nyaman dengan begitu lebih baik Pak daripada kita menunggu begini kan kita gak pengalaman banyak di sini ini kan kalau kita melihat di M15 dia gerakannya kelihatan sekali Pak di M15 ini petunjuknya kelihatan sekali mau naik pun ada hijau hijau bertahap di sana ada sehingga struktur yang saya maksud dengan susunan candle itu ini kelihatan buyer sudah dominan karena hijau ini sudah memakan habis merah nah ini merah sudah diabaikan murni sekarang 100% dominasi oleh buyer dari sini ke sana ini buyer dominan sekarang meskipun ada sedikit banyak penolakan di sana tetapi masih didominasi oleh buyer belum ada kekuatan nyata dari seller kekuatan nyata seller itu apa harus dibuktikan dengan volume warna merah di sana harus muncul di sana kalau cuma ekor-ekor ini baru baru petunjuk awal baru petunjuk awal yang harus di dikonkretkan dalam bentuk candle volume yang merah sehingga kalau volume merah muncul dengan tebal maka disitu betul-betul terbentuk seller yang muncul di sana sudah kelihatan sehingga kita perlu waspada dan hati-hati apalagi di ujung di ujung support dan resistenya begitu pak ya mudah-mudahan bisa difahami termasuk juga buat teman-teman sebuahnya jadi membaca di time frame H1 kita bisa kombinasi juga dengan M15 untuk mengetahui lebih dini untuk membaca lebih awal bagaimana pergerakan itu mengarah karena kalau di di H1 hanya candle-nya ya pergerakannya seperti itu langsung satu candle tapi satu candle ini kalau kita pecah lagi dalam 15 menit tentu dia akan bertahap termasuk di M5 misalkan ya sesekali boleh juga kita hanya untuk memetakan hanya untuk mengetahui isi di dalamnya perhatikan kalau di M5 di M5 ya mulai dari warna hijau kemudian merah ditutup dengan merah ini kemudian perhatikan strukturnya setelah merah dia ada hijau lagi merah lagi hijau lagi merah ini muncul dimatikan lagi merah muncul dimatikan lagi logikanya struktur yang terbentuk susunannya tetap menuju ke atas ya meskipun ada merah tetapi tidak ada konfirmasi lagi di sana tidak ada merah tapi tidak ada konfirmasi di sana bahkan dimakan habis bahkan dimakan habis maka ini menjadi pertanda menjadi petunjuk kita bahwa bayar tetap akan dominasi di sana akan mendominasi di sana ya kira-kira seperti itu kita bisa kombinasikan di time frame rendah bukan untuk terus-terusan kita melihat di sana tetapi untuk memetakan lebih awal mendetek lebih awal bahwa pergerakan sekarang yang sekarang lagi dominan adalah buyer atau seller ya ada pertanyaan lagi mungkin yang mau disampaikan ditanyakan biar nanti sekalian kita kopas secara detail lagi selamat malam Pak Wijaya ya selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam Pak Wijaya ya Pak oke ya Pak lanjut aja dulu Pak silahkan Pak Pak Wijaya sekarang saya baru-baru belajar candle ya Pak saya ingin tahu untuk ini kan boleh baca-baca tentang Elliot Wave ya itu pemetaan Elliot Wave untuk impuls naik koreksi naik koreksi itu gimana Pak Wijaya saya tidak menggunakan satu dasar saya tidak satu dalil tapi saya menggunakan banyak dasar kemudian kita ramu sendiri Pak jadi untuk melihat koreksi untuk melihat apa ya market akan lanjut atau tidak itu tentu kalau kita membaca runningnya membaca runningnya kita lihat pergerakan demi pergerakan membaca pergerakan demi pergerakan begini tetapi untuk mengetahui secara secara umum dari koreksinya ya koreksi itu ketika arahnya satu arah kemudian melawan itu namanya koreksi jadi kalau sekarang dominannya adalah warna hijau maka koreksinya di tengah-tengah misalkan disini ya maka koreksinya di tengah-tengah ini adalah titik koreksi untuk nanti menguji apakah dia turun kuat atau tidak tapi kalau misalkan arahnya masih ke atas tidak perlu kita ngitung koreksinya yang kita lihat adalah arah kecenderungan kemudian untuk titik entry kalau kita manfaatkan koreksi yang berjalan runningnya ya artinya ketika marketnya dia kuat naik kemudian dia ditolak oleh buyer ditolak oleh seller begini ada ekor begini ini namanya koreksi kecil koreksi runningnya begini nah koreksi running begini ketika masih jauh dari wilayah-wilayah resistant maka kita bisa manfaatkan untuk entry entry yang tidak melawan arah arah utamanya adalah naik kemudian kita entry-nya ketika ada koreksi koreksi running yang dimaksud adalah ketika dia naik kemudian ada turun jadi ekor bin koreksi running sedangkan koreksi candle yang secara trend terdekatnya maka kita ukur nanti ketika dia berubah arah kalau belum berubah arah tidak usah menghitung koreksinya karena koreksi itu ketika arahnya misalkan naik dia sudah mulai warna merah baru kita hitung koreksi baru kita lihat koreksinya kalau dia masih satu arah tidak perlu kita menghitung koreksi untuk arah kecenderungannya yang kita lihat koreksi karena koreksi running koreksi running ini kelihatan dari ekornya saja kita bisa lihat dari ekornya kalau ekornya separuh berarti koreksinya banyak kita bisa manfaatkan koreksi itu untuk entry by ketika dia turun misalkan separuh atau ada koreksi yang yang lebih kuat kita bisa manfaatkan dengan catatan tentu kita melihat di sebelah kirinya tidak ada benturan yang kuat saya tidak fokus pada satu dasar yang kita gunakan banyak dasar kemudian kita ramu sendiri kita pakai logika saja yang gampang kalau nanti misalkan belum paham ikuti terus yang kita sampaikan karena butuh waktu dan butuh proses nanti boleh cat ke saya boleh tanya yang detail kalau misalkan belum pahamnya dimana nanti kita ulang lagi di kelas berikutnya nanti ikuti aja teman-teman yang lama ini sama jadi tidak mereka tidak serta-merta juga paham ada kalanya lama sekali proses yang nanti akan membuat kita menjadi lebih paham karena selalu diulang-ulang sering disampaikan berulang-ulang yang paling penting banyak kita praktek kenapa saya tidak mengajari banyak pola candle engelfing kemudian ada doji ada apa dan sebagainya karena pola candle kalau kita nanti hanya disampaikan di pola candle mindset kita rata-rata nanti hanya fokus pada pola candle jadi kalau pola candle misalkan engelfing nanti akan lanjut disana pola candle doji ini akan berbalik ternyata tidak berbalik karena hanya fokus pada pola candle padahal pola candle itu kita tidak bisa berdiri sendiri untuk membaca pola candle itu tetap nanti kita melihat secara umum secara global dari yang kita analisa semuanya tidak bisa hanya satu pola candle sehingga kalau banyak pertanyaan pola candle doji pola candle angle pink pola candle pinbar itu pasti berbalik belum tentu ada kalanya nanti justru tambah kuat karena banyak parameter yang harus kita amati parameternya apa ya ada support resisten kemudian ada area retracement atau area koreksi yang kita ukur dari separuh tadi atau bahkan nanti disitu ada benturan benturan lain yang terlihat disana kemudian ada ring ada ring ada ring itu kemampuan pergerakan harian jadi misalkan satu hari rata-rata di hari terakhir atau di beberapa hari terakhir rata-rata pergerakannya 2500 atau 250 2500 maka rata-rata dianggah disini kita melihatnya rata-rata saja jadi rata-rata itu misalkan hari ini kita basicnya yang kemarin atau lusa jadi jarang rata-rata misalkan 2500 tiba-tiba tanpa berdampak besar tiba-tiba menjadi 10.000 jarang sekali ini kelihatan kalau misalkan sudah mencapai puncaknya maka tinggal menunggu berbaliknya atau sideways kita coba tunjukkan di catnya kalau kita membaca di D1 untuk melihat ringnya perhatikan di D1 saya akan coba untuk buat perbandingan perhatikan di D1 untuk hari ini perdoman yang kita gunakan adalah kemarin lusa atau hari 5 hari terakhir yang kemarin pergerakannya cuma seki panjangnya logikanya begini kemudian yang lusa hampir sama kemudian 3 hari yang lalu lebih panjang kalau yang kemarin sudah dilewati sudah di dilewati ringnya sudah dilewati maka kita menggunakan yang lebih panjang yang terdekat disitu kita menggunakan yang merah ini sebagai acuan oke sehingga kemungkinan besar nanti kalaupun naik akan berada di kisaran ini akan berada di kisaran 1802.9 artinya di area disitu nanti berpeluang untuk memantul kembali untuk kembali lagi atau paling tidak sidewise datar dulu sehingga kalau kita lihat di H1 kalau kita lihat di H1 kita bisa lihat dulu kalau kita lihat di H1 sampai dimana kira-kira di garis yang tadi kita buat tadi nah ini kira-kira menyentuh disini menyentuh di area disini kalau ini kuat naik tetapi jika tidak mampu sampai di ujung dan ternyata terbentur dengan wilayah wilayah psikologi disini adalah wilayah psikologi diingat ada benturan disana perhatikan di ujung atas itu dia selalu kembali kita bisa tarik ke kiri ke kanan kalau di ujung ini pun dia tidak bisa break out kemudian sudah mulai muncul candle warna yang berubah warna merah kemudian dikonfirmasi merah lagi hati-hati disitu berpeluang untuk mantul lagi ke bawah sehingga meskipun masih berpotensi naik tetapi ketika terbentur di area resisten di area psikologi disitu maka bisa saja tidak sampai ke atas sampai disini selesai kemudian kembali turun lagi ya ini untuk mengetahui lebih dini setidaknya oh ternyata ada benturan di sebelah kiri makanya muncul warna merah makanya muncul warna merah maka fokus kita adalah sel ganti fokus kita adalah sel bukan buy ketika sudah di area level psikologi tidak bisa di break out kemudian muncul warna yang berubah disana dan warna yang terkonfirmasi tetapi ketika di break out maka masih berpeluang naik hingga di kisaran harga ini berkisar di harga 1802.91 kira-kira seperti itu oke satu lagi apa tadi oke baik dari pak tatang oke terima kasih ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya pak ya pak mau nanya jadi sebenarnya kita entry itu bukan saat dia misalkan kodis ini tadi misalkan lagi naik ya tapi dia koreksi dan mungkin dia sampai ke support atau listener jadi malah nunggu nunggu koreksi dulu ya pak meskipun ini trennya kuat misalkan begini trennya kuat begini ini logikanya biasanya ilmu-ilmu atau pelatihan disana sini mesti menyampaikan jangan melawan arah tren betul memang tapi ada aspek ada parameter lain ada benturan diatasnya nanti benturan yang saya maksud apa disebelah kiri ada banyak penolakan ada banyak penolakan lagi disana ini juga menjadi perhatian kita menjadi kehati-hatian kita ketika berada di ujung penolakan seperti ini kemudian disini terbentur terbentur itu apa terbentur dia tidak breakout kemudian mulai banyak penolakan perhatikan yang sebelumnya ini naik kemudian tidak mampu sampai di ujungnya kemudian ditolak ke bawah artinya ada penolakan seller muncul menolak disana yang menolak ini adalah seller ini yang menolak adalah seller kalau tidak percaya saya coba untuk lihatkan di time frame yang rendah di time frame rendah itu di M5 nanti akan ada warna merah ada penolakan itu ada warna merah begini ini penolakan namanya ini ada penolakan detail itu kita bisa lihat di time frame sehingga yang kita baca kalau ada ekor itu bukan ekor sebenarnya penolakan begini seller muncul disana kalau kita naik ya ada penolakan kemudian ada penolakan lagi nanti ketika ditutup candle-nya ganti candle misalnya di H1 ganti candle dan ternyata jadi berubah warna merah maka hati-hati kita jangan fokus di bayi-bayi terus diingat ketika naik di ujung atas dia tidak mampu terbentur oleh wilayah psikologi disana psikologi dari buyer dia muncul dari mana kita bisa melihat dari sejarah historinya sebelumnya harga itu adalah harga tertinggi buyer dimana setelah harga itu dia berhenti kemudian ditarik kembali ke bawah termasuk yang ini hati-hati meskipun ini arahnya trendnya naik bukan berarti serta-merta kita terus bayi-bayi fokus baik bukan ada parameter lain yang harus kita harus kita fahami termasuk karakter candle sebelumnya ini ada penolakan kemudian ini tadi awal naik kuat kemudian disitu ada benturan ditolak oleh seller dan kuat benturannya maka hati-hati kita lebih baik menunggu ini jadi warna merah tebal nanti kita bisa entry di selanjutnya sel gitu nanti coba buktikan yang begitu nanti akan kita dapatkan sedikit banyak profit disana apalagi kalau sudah terkonfirmasi candle selanjutnya ada merah lagi misalkan itu malah justru memperkuat posisi selnya sebenarnya dua ini sudah cukup dua ini kalau sudah selesai ganti candle begini sudah cukup untuk untuk kita entry sell di candle sesudahnya kalau terbentuk dengan candle seperti ini yang pertama ada penolakan sebelumnya yang kedua dia naik tidak mampu dan turun lagi itu sudah lebih dari cukup untuk kita jadikan sebagai dasar untuk kita entry sell tetapi menunggu selesai candle ya kira-kira seperti itu Pak Darjito mungkin ada yang mau disampaikan lagi silahkan oke kalau tidak ada yang disampaikan lagi yang dipertanyakan lagi sementara kita cukupi dulu sampai disini kita sudah dulu ya makasih Pak oke jadi suaranya mohon maaf saya tidak terlalu bisa tangkap dengan baik Pak mohon maaf nanti di lain waktu bisa bertanya lagi mungkin signalnya kurang bagus nanti kita lanjut di pertanyaannya saya masukin kulkas saya masukin perhatian terima kasih selamat menikmati